Udah sekolah sampe SD kelas 6, gak sekolah lagi. Ya cukup, makan aja kan. Kalau ini yang udah dipotongin ya? Iya, yang ini udah, ini belum. Aduh ya, apa ini kak? Aduh ini tolongin dong, Winda. Aduh, aduh. Aduh jeblok banget ya, ini yang udah dipotong. Biasanya udah dipotong, ditaruh dimana? Ini mau diikat. Berapa banyak biasanya, Bu? Ya, setukupnya aja. Gini. Kalau boleh tau, Bu? Iya. Ibu kerja kayak gini, penghasilannya berapa? 15 ribu, kadang-kadang ya 10 ribu. Sehari? Iya. Sehari dari pagi sampe? Sampai sore. Sampai sore. Iya. Emang cukup, Bu? Buat bea? Cukup gak cukupnya, harus cukup. Ini kalau dijual perikatnya berapa, Bu? 2 ribu. 2 ribu? Iya. Berarti ini kebunnya punya orang? Iya, punya orang. Jadi Ibu cuma bantuin? Iya, bantuin. Ibu di rumah ada siapa aja, Bu? Itu ada adeknya Winda. Winda umur berapa? 15 tahun. Udah sekolah? Enggak, enggak sekolah. Enggak punya biaya, Kak. Jadi dari kecil belum sekolah? Udah sekolah sampe SD kelas 6, enggak sekolah lagi. Ya cukup, Makan aja, Kak. Yang sabar ya, Ibu ya. Aku doang semoga Ibu bisa dapat rezekinya. Winda juga bisa semangat. Amin. Amin. Ya udah semangat ya, bantuin Ibu ya. Yuk kita lanjut lagi ya, Bu ya. Ayo. Ayo. Bapak, bapak, bapak. Bicara. Rebot ini mana, bisa jangan sendiri? Kebedaan, enggak sihat tuh, kabur. Bang! Apa, kenapa? Jatuh lagi. Ya emang, bang jatuh mula nih kerjanya. Agak jatuh. Apa nih? Lagi istirahat doang. Oh, istirahat. Iya. Istirahat banget sih, Bang. Oh iya, istirahat dulu, istirahat. Ayo. itu yang baru hari ini aja capi nya mau dibilang jujur Pak ini ngejalan ini aja Pak capek bener ya Pak gua bakor ini tiap hari terus masalah sekolah anak-anak tadi lancar bayar SVP atau gimana enggak apa punya punya tunggakan ada tunggakan yang SD punya yang besar terima kasih